Halo semuanya, balik lagi di channel Kingshan. Di video kali ini gue bakal ngebahas gimana cara ngedapetin skin dan karakter secara gratis. Salah satu skinnya adalah skin yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Biasanya kalian sudah nanya-nanya chopper-chopper-chopper dan kali ini choppernya keluar guys, berbentuk skin. Ada dua skin, yaitu rare dan epic. Gak cuman skin chopper, ada juga skin razorback dan karakter, rare secara gratis, oke? Dan untuk pembahasan yang pertama gue bakal ngebahas gimana cara ngedapetin razorbacknya dan karakternya dulu. Untuk udah dapetin dua hadiah itu, kalian cukup klik event aja ke season. Lalu di season ada survival kit dan master of arms. Survival kit adalah misi yang untuk bisa mendapatkan karakter spesial of satu seaweed snake. Dengan misi yaitu bunuh lima musuh dengan M4 di mode Battle Royale. Lalu kill lima musuh menggunakan ASM10 di Battle Royale. Ambil senjata rare di mode Battle Royale sebanyak 10 kali. Hanya terhitung satu tiap gamenya. Jadi kalau kalian di satu game itu dapetin dua senjata rare, itu hanya terhitung satu di setiap satu game. Jadi kalian harus main 10 game, gitu. Lanjut di misi yang keempat, kalian ambil senjata blueprint dari airdrop sebanyak tiga kali di mode Battle Royale. Misi selanjutnya, bunuh lima musuh lagi dengan senjata blueprint dari lotot kalian. Lalu ambil senjata epic di mode Battle Royale sebanyak tiga kali. Hanya terhitung satu tiap gamenya. Lalu bunuh lima musuh menggunakan senjata legendary di mode Battle Royale. Baru kalian bisa dapetin Black Ops 1 Seaweed Snack, ya kan? Dan ini adalah hadiahnya ya, bisa kalian lihat. Seaweed Snack ini temanya adalah Duri Duh, eh Duri lagi apa? Namanya sisik-sisik ular warna merah, oke? Kalau kalian bisa lihat, ini mantep ya. Ya, lumayan lah ya. Gratisan, ya kan? Kayak gini, oke. Lanjut ke Razorback-nya. Di Razorback, kalian pertamanya harus kill 20 musuh di mode apapun. Lalu kill 20 musuh lagi dengan SMG. Kill 20 musuh lagi dengan SMG menggunakan 2 attachment. Ini SMG apapun ya, guys ya. Terserah kalian mau PDW, mau Kiki9, mau GKS, atau apapun ya, basing. Oke. Misi yang keempat, kalian bunuh 20 musuh lagi dengan SMG apapun. Tapi 3 attachment ya, pakai 3 attachment. Lalu kill lagi 20 musuh dengan 4 attachment yang kali ini. Lanjut, kalian bunuh 20 musuh dengan ICR-1 menggunakan 2 attachment. Nah, ini ICR-1 ya, guys ya. Bukan SMG, tapi ICR-1. Lalu, disini kalian bunuh 20 musuh dengan Razorback menggunakan 2 attachment. Lalu, misi yang terakhir, bunuh 30 musuh dengan Razorback menggunakan 3 attachment. Gitu, guys. Oke. Jadi, disini kalian cukup kebanyakan pakai Razorback 2x, CR-1, sama SMG. Jadi, kebanyakan pakai SMG-nya ya. Oke. Dan rata-rata kill disini adalah 20-30 kill ya, guys ya. Ingat, itu 20 kill hanya 1 misi. Jadi, kalau misinya udah kelar, yaudah gitu. Climb dulu, baru bisa misi selanjutnya. Lalu, kita bahas tentang chopper-nya. Nah, kalian disini bisa mendapatkan 2 chopper. Maaf, 2 skin chopper. Yang satu adalah skin rare dan satu skin epic. Tapi, yang skin epic-nya kalian harus mengeluarkan CP atau tidak gratis. Sedangkan skin rare-nya kalian itu benar-benar gratis, tapi ada usahanya, guys. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas tentang yang gratisnya dulu. Oke. Skin chopper yang gratisnya, kalian bisa mendapatkan kalau kalian rank-nya Pro 2 ya, guys ya. Pro 2 untuk ranked seris multiplayer-nya. Kalau kalian bisa lihat disini, itu... Nah, disini ya. Disini kita lihat. Untuk rookie 3, kalian mendapatkan skin Undead Crusade. MW11 ya. Itu skin pistol. Lalu, di veteran 1, dapet LK24. Nah, disini veteran 4, kalian dapet stiker. Lalu, di Elite 3, kalian dapet Combat X. Dan di Pro 2, kalian dapet Razor Bag-nya, Undead Crusade. Ini skin rare secara gratis, tapi kalian harus ke rank-nya Pro 2 dulu, guys. Baru bisa mendapatkan chopper Undead Crusade-nya ini. Gitu ya. Sekalian nge-push rank aja gitu. Setelah Pro 2, kalian claim aja dah. Ini dapet langsung secara gratis. Oke. Gak cuman chopper. Kalian kalau misalkan ini ke Pro 5, kalian mendapatkan Charm. Tentungan kunci ya. Untuk Master 3, kalian dapet Kiki 9. Ini Epic. Eye Candy. Dan kalau Legendary, dapet Bingkai. Wih di, mantep ya. Season 6. Jadi gitu, guys. Untuk yang chopper rare-nya secara gratis, kalian harus masuk ke rank Pro 2 minimal. Itu poinnya 3301 sampai 3600. Kalian baru bisa mendapatkan chopper-nya. Oke. Tapi kalau kalian yang males push rank gitu, malesnya gak nyampe-nyampe Pro, kalian cukup keluarin modal sedikit untuk beli battle pass-nya. Nah, battle pass-nya di level 1 itu udah dapet chopper-nya, guys. Kalau kalian bisa lihat. Nah, ini chopper-nya epic ya. Dan udah dapet attachment-nya. Nah, berupa barrel, barrel, optik, stock, sama underbarrel. Nah, disini gue bakal ngebeli. Oke. Beli premium-nya. Nice. Ini kita dapet karakter Resnov. Oke. Oke, dapet chopper-nya ya. Oke. Mantep. Oke. Lalu dapet juga dapet avatar dan dapet charm. Gue bakal ngebahas juga sedikit di battle pass season 9 ini. Conquest temanya. Itu ada skin ini ya. Trophy system. Ada ini juga. Parasuit. Ada skin class. Ini ada M4. Dapet karakter epic lagi. Lalu disini di level 14 kalian bisa mendapatkan score strict tilt rate ya. Ini secara gratis. Terus ini dapet backpack ya. Backpack. Dapet CP. Ini dapet skin striker. Aurenaut. Mantep banget. Ini epic. Terus di level 21 kalian dapet kilobolt. Lalu di PUBG ini car. Ini secara gratis ya guys ya. Tanpa skin. Pastinya ini tanpa skin. Lalu ada skin pisau. Skin XPR 50. Skin class. Skin motor. Nah ini M16 Fubar. Ini epic. Lalu dapet karakter. Lovecraft Chenko. Ini ada skin juga. Skin. Nah di level 36 kalian dapet calling card. Di level 40 ada Kiki 9. Tensetter. Mantep banget. Ini ada skin revolvernya. Ini ada skin B15. Ada spray. Ada ini trap master ya. Ini skinnya. Skin untuk kelas trap master. Ini ada charm. Ada skin helikopter. Dan ini ada emote. Surrender. Lalu ada skin L736. Ada skin kiloboltnya ya. Yang epic Lazarus. Wih mantep banget ini guys. Nah kalau kalian bisa lihat. Level 50 kalian dapet ini. Kilobolt. Skin kilobolt. Dapet juga karakter Nikto. Stronghold. Dapet calling card legend. Cover. Dan dapet order. Oke. Jadi worth it sih menurut gue. Dapet kilobolt. Senjata baru. Dapet score streak baru juga. Ya kan. Mantep banget dah. Kalau kalian beli ya dapet skin choppernya. Gitu. Jadi ada 2 cara untuk dapetin skin chopper. Gratis kalian push rank kalian. Khususnya multiplayer. Itu sampai rank pro 2. Kalau kalian mau yang epic. Itu kalian beli battle palest. Dengan CP 320 aja cukup guys. Itu kurang lebih 50 ribu ya. Kalau gak salah. Jadi kalian beli aja itu. Itu dapet. Positif level 1 udah dapet. Sekian video kali ini. Tentang pembahasan hadiah-hadiah. Hadiah yang gratis. Dan ada yang bayar ya. Tadi kita bahas battle passnya sedikit. Kenapa? Karena ada choppernya. Itu jadi gue bahas. Kalian gue beli juga ya kan. Kalau kalian suka video ini. Klik like aja. Dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian. Kalau disini sering bahas tentang. Dia hadiah gratis. Dan jangan lupa juga. Klik subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Gue King San. Pamit undur diri. See you. Bye bye. Sub indo by broth3rmax